Intro Hingga selasa siang, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 masih terus dibuka. Salah satunya PPDB yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Pelaksanaan PPDB tahap 2 yang sudah digelar sejak Senin kemarin, dibatasi kuota pendaftar yang hadir hanya 175 berkas, lantaran membeludaknya pendaftaran. Khusus di SMKN 1 Mundu, di tahap 2 ini menyediakan 503 kuota untuk jalur prestasi dan afirmasi dari 7 jurusan. Sedangkan untuk tahap 1, dari 720 pendaftar, hanya menerima 217 siswa untuk jalur zonasi dan keluarga tidak mampu. Meski terdapat kendala di tahap 2 seperti pendaftar di tahap 1 mendaftarkan kembali di tahap 2, namun hal itu sudah bisa tertangani. PPDB tahap 2 ini terdapat kuota di angka 503 siswa, yang kurang lebih adalah 70% dari jumlah pendaftar yang kami terima, 720 orang. Sementara di tahap 1 itu 30% di angka 270 calon besar didik baru yang kami terima. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaannya Alhamdulillah sejauhnya lancar. Memang di hari pertama ada sedikit kendala yaitu ketika pendaftar di tahap 1 mendaftar kembali di tahap 2. Sementara itu, dari total 720 kuota untuk 7 jurusan, SMKN Satu Mundu terpaksa mengosongkan untuk jalur PDBK atau disabilitas. Hal itu mengingat SMKN Negeri Satu Mundu yang erat kaitannya dengan industri perikanan dan bekerja di kapal, sehingga para peserta didik membutuhkan fisik yang sigap untuk bekerja di industri. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon